Nah ini yang bagus, jadi teman-teman kalau memasang ini, posisinya letaknya seperti ini, ini khususnya para pengguna, ketika teman-teman belinya, beli kuku, beli online, ya bisalah memasangnya sendiri, posisi letaknya ini disini, jadi kalau mau diangkat ini, ini ditarik dulu sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang, apa kabar kalian semua, semoga sehat selalu, dimanapun saja berada Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bagi ke teman-teman itu masalah ngejam, itu pas berhenti pada saat dia posisi di kuku pemanas, seperti di belakang saya ini ada mesin 6000, dan ini masalahnya tadi malam ini, waktu dipakai tadi, itu banyak sekali kertas dirusaki, karena penggunanya atau operatornya tidak tahu kalau masalahnya itu kukunya pendek sebelah Nah, saya mau coba dulu, saya akan tes dulu, bagaimana posisi-posisi kertasnya atau letak-letak kertasnya teman-teman, oke Sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu teman-teman untuk menekan tombol subscribe, saya hitung sampai 5 juta, 1, 2, 3, 4, 5 juta, oke thank you Kita langsung, let's go Nah, ini disini saya akan kasih lihat ke teman-teman letak atau posisi ngejamnya ya Jadi ketika teman-teman mengalami masalahnya posisi ngejamnya seperti ini Nah, teman-teman perlu pertama melihat bagian-bagian kuku, ini yang tertancap disini kuku cuma 3 kuku 1, 2, 3 Nah, jadi letak ngejamnya itu, nah ini bekasnya, nah teman-teman harus mengecek melihat posisi kertas ini, nah ini Oke, jadi posisi kertas itu seperti ini teman-teman ya Nah, ini seperti ini Makanya banyak tadi itu dibuang-buang kawan, sama operatornya Nah, ini banyak sekali, sudah dibuang sebagian Karena sudah dioper-oper kukunya, nah biasanya itu kukunya itu pendek, ya biasa kukunya itu pendek Nah, ini seharusnya kita kasih, oke kita kasih bagian kuku lagi, saya carikan kuku dulu Karena ini tadi dipakai motocopy ngejam-ngejam terus, karena kukunya sudah nggak dilengkapin Ada yang pendek, nah teman-teman pada saat memasang bagian kuku seperti ini Upayakan, kalau memang nggak punya waktu belinya nggak satu set Upayakan yang sama panjangnya Ketika posisi kukunya itu pendek, ya Posisi kukunya ini pendek, otomatis itu akan terjadi paper jam terus Karena fungsi kuku itu sempat saya singgung juga, bahkan saya bahas itu di video sebelumnya Itu fungsinya untuk melewatkan kertas, ya Supaya nggak nabrak, jadi fungsinya selain itu Fungsinya juga, atau membersihkan tinta yang nempel di bagian uppernya teman-teman Oke, saya cari kuku dulu kawan, baru kita tes Nah, ini hasil-hasilnya, seperti ini Keriting-keriting jadinya kawan Jadi biar berapa kali, berapa kali dibuka-tutup-buka-tutup, kalau nggak diperiksa Intinya teman-teman harus memeriksa dulu Letak masalahnya itu, apakah masalahnya masalah di bagian pleper Nah, ini Bagian pleper ini, itu kan ketahuan Kalau dia sudah longgar, ini kan nggak goyang kawannya Plepernya ini nggak goyang Aman Nah Kecuali ini juga longgar, bisa saja Tapi nanti, letak posisi ngejamnya itu beda Ini sudah pecah ini Sudah pecah ini kawan Sudah pecah juga ini Ya, nah ini pleper aman, kalau begini Yang jelas masalah Jadi ketika masalahnya seperti itu Sama dengan ini, ini posisi kayak nabrak ini kawan Nah, ini Kelihatan Melengkung-melengkungnya kertas Karena posisi-posisi nabrak Nah, kita kasih kuku saja Nah, sekarang saya mau ambil kukunya dulu Ambil mesin yang di sana dulu Karena sempat kemarin ini dioper ke mesin yang sana Nah, di sini sedikit saya akan share ke teman-teman Cara memasang kuku ya Cara memasang kuku itu supaya tidak keliru Nanti saya jelaskan Karena saya nggak pakai tripod kawannya Nanti pakai satu tangan Ini harus diangkat dulu Ini ada besi di sini Ada kawat Pairnya Nah, ini harus diangkat seperti ini Jangkat seperti ini Baru dikasih masuk Cuma karena saya posisi satu tangan Nggak bisa kawannya Jadi susah ya Saya coba dulu lah Saya coba dulu Posisi satu tangan ini bro Nggak bisa Jadi kalau seperti ini, ini kesalahan Ketika si pairnya Mana sudah Ketika si pairnya ini posisi di dalam ini kawannya Seharusnya dia posisi membelakangi Di belakangi Seperti ini Nah, ini contoh Berasih dia ke teman-teman dulu Nah, ini posisi pairnya ini harus di belakangnya Nah, harus di belakang ini Supaya dia main Jadi kapan ini satu yang masuk Pairnya ini di kakinya di sini Otomatis ini tidak akan maksimal mainnya ya Kembali-kembalinya Otomatis nanti akan terjadi paper jam Nah, ini saya akan baik dulu Karena saya nggak bisa dua tangan Nah, ini barusan sudah saya pasang ya Si kukunya Nah, ini yang bagus Jadi teman-teman kalau memasang ini Posisinya, letaknya seperti ini Ini khususnya para pengguna Ketika teman-teman belinya Beli kuku, beli online Ya, bisalah memasangnya sendiri Posisi letaknya ini di sini Jadi kalau mau diangkat ini Ini ditarik dulu sedikit Nah, ini seperti ini Baru ditarik ini Begitupun pada saat memasang kukunya Ya, ini harus ditarik dulu Ya, dan pastikan Yang terpenting juga Itu posisi yang di belakangnya Kawannya Ini, posisi yang mana sudah ini Nah, ini posisi yang di belakangnya Ini pas seperti ini Ya, ini Ini pas kawan Posisi yang di belakangnya Ini pas Si stun Stun pairnya ini Atau macam Inilah apalagi ini Kawatnya Ini pas posisinya seperti itu Dan pada saat teman-teman beli kuku yang punya 6.000 Ya, harus pesan yang tipe IR 6.000 Sesuaikan dengan tipe mesinnya Jangan seperti beli mesin Beli kuku yang punya 6.000 Itu nanti tidak sesuai Panjangnya Atau tempat Bahkan stunnya tidak sama ya Stunnya itu nanti akan terjadi Masalah Bisa saja Nanti akan digoresh si Uppernya itu kawannya Si uppernya itu pada saat Teman-teman kesalahan membeli Kuku Kuku pemanas Jadi kalau pesan Ya, pesan yang beli Yang punya sesuai mesinnya IR, IR ya Ini sudah retak juga kawan Ini rawan juga Ini pleper ini Bahaya, ini sudah retak Ini akan rawan Pepper jam Tapi masalahnya Posisinya tidak akan seperti ini Itu beda lagi kawannya Ketika masalah si pleper Jadi dia Seperti ini Nyungkil-nyungkil Apalagi nabrak lah Ceritanya Oke, sekarang kita tes saja lah Oke, kita tes Kasih jalan kawan Karena kasihan Kalau cuma pengguna itu Kasian Akan lebih banyak ruginya Ketika cuma masalah kuku Dipakai-dipakai Terus otomatis Banyak kertas rusak Makanya Kenapa saya bilang Kasian itu ya Kalau tidak belajar Cara memasang kuku Padahal sementara Yang bermasalah itu kukunya Jadi lebih baik Kalau teman-teman Sudah pandai memasang Lebih baik beli online Gantikan kuku Supaya tidak lebih banyak Merusak Kita tes di malam baraja Ini apa ini Ini serga Kita langsung saja Nah, kita tunggu Mesin belum ready Bang Ini masih subuh ya Masih subuh Kita masih bisa merokok-merokok Baru habis saur Ah, lama sekali dia panas Cepat sudah Oke, dia sudah jalan itu Bang Aman Tadi katanya Kata si operatornya itu Baru Dua lembar keluar Ya, nabrak keriting lagi Seperti ini Jadi hasilnya itu Lebih banyak keriting-keritingnya Nah, itu masalahnya Di kuku Nah, itu sudah saya pasangkan kuku Saya ambil yang di bagian sini Karena Kemarin itu diambil di sini Berapa banyak itu diambil Di oper ke sini Karena ini tidak dibelikan kuku Kemarin Si mesin ini Oke Videonya seperti itu Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Saya ingatkan kembali Ke teman-teman Ketika mengalami masalah Seperti tadi Nabrak Teman-teman Yang pertama itu Coba perhatikan Nabraknya Posisinya Letaknya di mana Ketika ngejamnya Seperti tadi Kayak nabrak Jelas-jelas Ada membekas di kertas itu Di ujung kertas Nabrak seperti itu Nah, teman-teman Tinggal luruskan saja Lurusan kuku yang mana Yang bermasalah Nah, ketika kalian sudah tahu Kuku bagian sini Coba cek Kalian center lah Kalian tengok Lihat Apakah Kuku itu pendek Ataukah serata Dengan kuku-kuku yang lainnya Tapi kebanyakan Masalahnya itu Ketika seperti itu Nabrak itu Masalah kuku Kukunya pendek sebelah Sekalipun Kukunya original Kalau sudah pendek Di antara Kuku yang lainnya Itu akan terjadi Paper jam Di bagian pemanas Nabrak seperti itu Jadi intinya Teman-teman Belajar dulu Memasang Cara memasang kuku yang benar Cara memasang kuku yang tepat Seperti apa Dan jangan pernah Salah beli Nanti kalian rugi Kalau kalian punya Mesin IR 6000 Belinya pesan Punya 6000 Mau 6000 5000 6020 5020 Itu sama saja Untuk jenis kukunya Jangan salah beli Di mesin IR65 Atau kawan-kawannya Begitupun sebaliknya Ketika teman-teman Punya mesin IR6570 Dan masalahnya rusak Kukunya Pesan yang Tipe IR6570 Oke mungkin Videonya seperti itu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Buat teman-teman Yang baru bergabung Berkunjung Dukung channel ini Mudah-mudahan Bisa berkembang Dan pastinya Dirayuris tetap semangat Untuk nge-share Ke teman-teman yang lain Next sampai jumpa Di video-video Selanjutnya